What's up school fans? Welcome back to Time Out! Yo, what's up Time Out, gang? And welcome to the NBA Playoff Los Angeles Lakers! And welcome to the IBL, Clay Thompson! Gila, Clay Thompson nembaknya udah sama persis tuh. Kayak gue pas lagi 3 point contest sama David Singleton, dia tuh gak ada yang masuk, guys. Saya mau sih, tapi salah satu dari penopang Views Time Out, yaitu Goal State Warriors, udah tewas dari Playin' Tournament. Setelah hari ini diacak-acak abis sih sama si Sacramento Kings. Itu kayak dendam pribadi sih, kayak Sacramento Kings menurut gue. Jadi cara mainnya hari ini. And of course, untungnya masih ada Opa LeBron dan Lakers yang bisa nge-lock posisi 7 di Western Conference Playoff. Mereka akan rematch melawan Denver Nuggets di Conference Files. Gimana nih? How do you guys feel? Lakers fans? Nervous atau excited? Akan seru sih untuk bahas itu sih. And of course, abang-abangan kita semua pada turun gunung, guys. Buat Olimpiade Paris 2024. Gila, tim USA sih squadnya ngeri banget, man. This is the real dream team, yo. Real dream team. Jadi kita akan bahas itu. Ya, itu adalah topik untuk kelas Taiwan hari ini. And once again, just wanna say thank you so much, guys, for always supporting this channel. Bagi kalian yang ingin support channel ini, please, 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 guys, jangan lupa untuk daftar jadi member dengan klik join. Nah, dengan kalian join jadi member dan juga daftar jadi member, kalian bisa masuk ke our exclusive Discord timeout, geng. Dan juga kalian bisa support selalu channel ini agar gue bisa selalu bikin kelas timeout dan juga meliput basket Indonesia. So, once again, big-big thank you dan juga big appreciation banget untuk all my members. Really appreciate the amazing support. Dan kalau gitu, guys, pastikan kalian nonton timeout hari ini secara full karena gue susah payah dibikin setelah. Wah, baik banget editan. Dan juga abis ini harus ke Bogor, nyetir lagi, men. Gue tiap hari ke Bogor, guys. Udah 3 hari terakhir ini, kita abis ini akan ngeliput Borneo melawan Raja Wali. Jadi, make sure you guys support this channel. Jangan lupa untuk like, jawab untuk komen. Now, time to have fun and let's start our class, guys. Hari ini gue akan skip dulu untuk rock and troll. Kita langsung masuk aja memberikan flowers kepada one of my favorite players dulu itu, yaitu Blake Griffin yang akhirnya memutuskan untuk pensiun setelah 13 musim di NBA. Of course, Clippers legend, bro. Ini one of my favorite Clippers dari dulu, di mana dia di draft number one ya sama Clippers tahun 2009. Man, dia sih menurut gue yang merubah culture-nya untuk Clippers and of course put the Clippers on the map dengan dunk-dunk-nya dia dan juga Clippers jadi sering masuk TNT dulu sama ESPN. Gara-gara Blake Griffin sih. Bener-bener, wah, highlights-nya banyak banget sih. One of the best in-game dunkers menurut gue. Of course, kalau hal yang paling gue akan kangenin ya, jaman-jamannya Love City sih. Menurut gue sebagai fans Clippers, jaman Love City itu adalah salah satu jaman yang gue sangat enjoy banget sih menonton tim favorit gue. So, very happy sih dengan karirnya Blake Griffin. Menurut gue, he was a beast. One of the best power forward menurut gue di NBA pada zamannya. Ya, sekarang ini gue tinggal mengharapkan aja sih dia mungkin jadi stand-up comedian. Karena dia lumayan lucu menurut gue. Dan semoga aja ada specialnya nanti di Netflix. So, once again, big congratulations for an amazing career untuk Blake Griffin and happy retirement. Dan gue mau bahas sedikit tentang WNBA Draft. Mau update kalian semua aja and no surprise, number one pick money by the Indiana Fever, ya pastinya Caitlin Clark. The future of Indiana basketball sih asik banget. Tinggal di Indiana sih, ini the best time ya. Karena lo Indiana Pacers ada Tari Sally Burton in the Fever. Sekarang ada Caitlin Clark. Gila, men. Abis di draft itu katanya season tiketnya langsung sold out. Lalu juga fanatic setelah penjualan jersinya tertinggi on draft day. Gue udah-gurau sih jersinya Caitlin Clark udah banyak banget yang sold out kemarin ini. Segitu hype ya tapi sih. Dan juga se-influential itu WNBA aja kayaknya gak segininya sih untuk NBA. Jadi, ini bener-bener menurut gue an icon, a legend in the making pastinya untuk Caitlin Clark. Kabarnya pun kemarin ada 2,4 juta orang yang menonton WNBA draft. Terakhir itu katanya paling hype itu pas draftnya Diana Tarassi. Itu cuma 600 ribu guys yang nonton. Jadi ini 4 kali lipat sih. Jadi gokil sih. I can't wait sih untuk menonton Caitlin Clark nantinya WNBA. Apalagi kalau ketemu The Defending Champion Las Vegas Aces. Aduh, dia dijaga sama Kelsey Plum. I think there's gonna be a lot of trash talking. Aduh, itu kita harus nonton sih. Wajib sih kalau Indiana Fever kita mau sama Las Vegas Aces. And of course jagoannya Stanford Pac-12 Player of the Year dan juga Pac-12 Defensive Player of the Year itu Cameron Brink. Dia di draft number 2 oleh Los Angeles Sparks. Ini ekspektasinya juga cukup tinggi. Orang-orang berharap dia bisa jadi the next big untuk Los Angeles Sparks. Karena dulu kan banyak tuh legendnya ada Lisa Leslie, ada Candice Parker. Jadi mereka berharap dia bisa seperti itu. I think she could do it sih. I think she could do it. She's a very solid player. And Chicago Sky juga had a solid night kemarin nih di WNBA Draft. Mereka ngedraft the most outstanding player di Finals NCAA dan juga ada champion yaitu Camilio Camilia Camilia, I'm sorry. Camilia Cardoso dari South Carolina. And of course next to her juga nanti adalah Angel Reese dari LSU. mereka berdua berdua udah bilang sih gak ada yang bakal menang rebound. Nobody gonna win the rebounding battle against us. Iya sih. Ini dua big yang menurut gue akan menjadi cornerstone untuk franchise-nya Chicago Sky and it's gonna be a very interesting team. Uh, that's gonna be fun to watch. Kayak, emang women's basketball lagi asik banget sih untuk ditonton sih. Dan of course yang paling menarik dan juga membuat kita semua bangga sebagai penduduk Southeast Asia. Di second round main Washington Mystics nge-draft Kaylin Truong Kaylin Truong dari Gonzaga juga pemain national team Vietnam. Ini keren banget sih menurut gue dia bisa di-draft di second round oleh Washington Mystics. Obviously she's a good player. Probably one of the best players kemarin ini di Gonzaga juga. Dan ini kalau dia bisa make the team I think this is gonna be history sih untuk basket Vietnam pastinya. Gue tau kalau dia putra atau mungkin ada Johnny Juzang udah ada Jalen Williams tapi kayaknya untuk putri ini akan jadi yang paling pertama sih untuk basket Vietnam ada yang bisa masuk ke WNBA. Tapi Kaylin ini menjago sih. Dia lebih jago daripada kembarannya menurut gue sih. Karena dia kalau di team Vietnam pasti dia yang gendong sih. Dan asik sih kayaknya kalau di Washington Mystics bisa duit sama idola gue yaitu Lee Meng. Jadi itu sih sedikit update untuk kalian semua dari WNBA dan sekarang kita saat dibahas tim USA. Excuse me. Sekarang kita saat dibahas team USA yang rosternya sudah komplit hari ini kemarin itu rosternya masih ada satu spot kosong. Terus ada yang DM sama gue ada yang DM beberapa orang bilang kok itu spotnya disusahin buat Bro ini waduh netizen sih pedes-pedes banget ini ngomongnya tapi akhirnya diambil sama Kawhi Leonard the last spot sedikit plot twist menurut gue untuk Kawhi yang ngambil karena gue tadinya expect adalah Jalen Brunson yang akan dapetin last spotnya apalagi Kawhi kan lagi cedera sekarang ini dia di playoff aja juga masih questionable mainnya kapan ya tapi gue rasa sih Kawhi gue rasa ya Kawhi gue rasa Kawhi itu pengen main di Olimpiade karena udah pasrah bro sama Clippersnya kayaknya Clippers gak bakal jadi juara NBA jadi mendingan dia all out aja main di Paris Olympics untuk dapet gold medal Olimpiade itu kayaknya lebih memungkinkan kayaknya itu chance-nya lebih besar terjadi ya pada Clippers jadi juara NBA sih I think I think that's it I think that's the reason why he wants to join the team menurut gue sih tapi ya abang-abang abang-abangan kita semua turun gunung guys untuk Olimpiade Paris 2024 kalian bisa lihat di screen sekarang ini adalah 12 pemain yang akan dipanggil nanti ini untuk Olimpiade lo mau pilih siapa jadi starternya juga bingung I don't know who's gonna be the star Steve Kerr akan pusing juga nih milih starternya gimana dan ini timnya terlalu kuat karena juga Joel Embi akhirnya memilih untuk bermain bersama tim USA hoki juga sih tim USA Embiade gabung karena mereka gak ada big man kecuali BAM atau mungkin JJJ tapi ya lo ke Embiade beda lah Embiade levelnya MVP bro levelnya MVP bahwa kalau main Perancis ya kalau Perancis dapet Embiade lalu main bareng sama UMB sama Rudy Gobert itu juga ngeri sih tapi sekarang ini I don't know the weakness sih untuk tim USA ini tapi kalau gue bisa prediksi kalau gue bisa prediksi starternya I think they're gonna go with Steph Curry lalu Kawhi Leonard kalau sehat LeBron James Kevin Durant dan juga Joel Embiade yang penting sih ngenatinya gak aneh-aneh aja sih Steve Kerr rotasinya bagus adjustmentnya bagus harusnya sih mulus ya sampai jadi juara I don't see anybody come close mungkin Serbia maybe Serbia doang sih tapi kayaknya yang lainnya bantai at least 20 poin 25 poin ke atas sih lawan-lawan sih kayaknya gak mungkin ada yang bisa nyaingin mereka sih jadi good luck to all the other teams tapi kalau gue sih pastinya paling nunggu-nunggu ya yaitu Steph Curry dan LeBron James main bareng kita dari dulu udah denger rumornya aduh LeBron mau ke you know mau ke Golden State Warriors LeBron pun juga kalau halah sempet mention deh pengen banget main sama Steph Curry jadi the gold and the greatest shooter of all time main bareng that's gonna be crazy bro chasing that gold medal di Paris nanti ini maybe this is gonna be our last one of iya paling salah satu chance terakhir kita lah untuk nonton mereka bareng kecuali kalau di All Star mereka bisa main bareng lagi tapi ini kok in the real competition this is the last chance man untuk kita bisa melihat LeBron dan juga Steph main bareng sih jadi we better cherish it we better enjoy it better watch every second of it menurut gue jadi I cannot wait for that I cannot wait for that jadi itulah sedikit update dari tim USA and now it's time to talk about Clay Thompson scoring 0 points hari ini melawan Sacramento Kings Golden State Warriors akhirnya tereliminasi dari playing tournament setelah kalah 118 118 aduh ini mana ini 118 94 dari Sacramento Kings kemarin ini di playoff preview gue gue dan Reinhardt mengatakan bahwa kehilangan Malik Mong ini akan menjadi kerugian besar untuk Kings tapi ternyata itu tidak terjadi guys karena Keegan Murray and Keon Ellis step up to the plate today bro gila sih performanya Keegan Murray hari ini sebenarnya performa yang diharapkan oleh Dubnation dari Clay Thompson man Keegan was on fire dari quarter 1 sih dia langsung 14 point 4 kali 3 point Keegan tapi gak cuma 3 point aja sih reboundnya dia juga penting banget menurut gue di hari ini total 9 rebound untuk Sacramento Kings rebounding menurut gue tadi agak killed the Warriors apalagi di quarter keempat mereka tadi sebenarnya udah mau ambil momentum di quarter keempat tapi akhirnya si Kings dapet 2 kali offensive rebound yang menurut gue killed the game killed the game untuk Warriors tadi kok gak salah ada satu yang si Domates sebaunis dari missnya Davion Mitchell didang langsung jadi sayang banget sih effortsnya emang kalah banget sih tapi effortsnya Kings hari ini seperti gue bilang mereka tuh kayaknya ada dendam pribadi kalah di home tahun lalu di game 7 jadi hari ini effortsnya mereka jauh lebih bagus kepada effortsnya goal to stay worse that's why they tried to win the rebounding game today tapi back again kepada Keegan Murray Keegan Murray tadi yang juga hit the dagger menurut gue disisa 2 menitan itu dia nembak 3 point untuk menyudahi perlawanan juga biar Steve Kerr langsung memeluarkan bendera putih hari ini top score Keegan Murray 32 point 8 dari 13 3 pointnya dia ngebuktiin sih kalau dia udah siap menggantikan eranya Splash Brothers sih karena ya Keegan Murray 3 pointnya lebih banyak dari Clay dari staff combined hari ini jadi jadi man what a time untuk Keegan Murray have probably one of his best games in his career sih dan siapa yang nyangka kalau John Ellis bakal si jago ini juga hari ini kalau defensively kita kan expect kita juga bahas juga bahwa dia akan jaga staff but he did an amazing job on staff he really made staff work today dikejar-kejar pokoknya kemana-mana gila sampai gak ada capek-capek energinya banyak banget hari ini si Keegan Ellis abis itu terakhir dapet defensive player of the day dari timnya langsung postnya night-night gila ngeledekin staff langsung nih berani banget dia juga dulu ternyata pernah ngeledekin Clay juga ya Clay cuma 5 point ini orang sih lumayan savage si Keegan Ellis ini sih boleh lah gue suka gayanya dia terus tadi kok gak salah juga MC-nya si Scott itu juga gaya night-night juga pas si wars kali ini kayak emang semuanya satu kota Sacramento ini kayak dendam banget sih sama staff sama staff sama gold state wars jadi tadi pas mereka menang man they were so happy tapi just an amazing story sih menurut gue tentang si Keegan Ellis dia dari two-way two-way contract sekarang ini best value contractnya 3 tahun 5 juta US dollar bro itu murah banget itu untuk apa yang dia produce hari ini hari ini dia 15 points gila man dia ada 3 point juga tadi dari corner kalau gak salah terus ada 5 assist 3 blocks dan juga 3 steals guys gila nih statlinenya bener amazing sih untuk seorang Keegan Ellis dari Alabama kalau gak salah jadi semoga mas Joyo bisa terinspirasi dari story-nya si Keegan Ellis ini dan juga mungkin tahun depan dia bisa seperti ini amin tapi tadi Warriors di quarter ketiga itu masih in the game i think mereka cuma beda berapa ya tadi cuma beda satu sempet kalau gak salah di quarter ketiga tapi tiba-tiba di Aaron Fox langsung on fire dia nyetak 14 dari 24 pointnya di quarter tersebut untuk membantu Kings melakukan 19 5 run dan ya di Aaron Fox gue kok gak oh ya 24 point tapi ya man semuanya bagus sih hari ini mainnya untuk Kings Harrison Barnes juga tiba-tiba on fire juga dengan 17 points Endomas 16 point 12 rebound dan 7 assist tapi tadi kalau gue liat ya di akhir game itu pasti punya pertanyaan kenapa mereka masih masukin Klay Thompson bahwa Klay Thompson 0 point kenapa Steve Kerr masih pengen mainin dia tapi kalau gue liat kayaknya Steve Kerr pengen menyelesaikan game ini dengan big three-nya dia yaitu Draymond Klay dan juga Steph Curry gue juga tadi sempat kesel juga sempat mempertanyakan decision tersebut karena Moses Moody hari ini lagi bagus mainnya 16 point dalam 15 menit dia nembaknya 5 dari 8 juga tadi gue mikirnya harusnya Moses Moody menyelesaikan game-nya aja karena Moses Moody in good rhythm dan mungkin dia bisa nembak 3 point 2 kali 3 kali tapi Steve Kerr ternyata kayaknya niatnya pengen big three-nya untuk finish the game dan just ride it out aja sih menurut gue sih ya Klay tadi 0 point 0 dari 10 0 dari 6 3 point-nya dia tadi juga beberapa kali di quarter keempat kayaknya ada 2 kali gak masalah dia transisi tembak 3 point belum ada yang rebound which is a very bad decision that was too fast menurut gue tapi performanya Klay ini of course pasti membuat banyak Dub Nation kecewa banget hari ini ada yang bilang mungkin udah lah ke IBL aja atau kemana gitu kan tapi ini pastinya kayaknya akan cost him a couple of million dollars kayaknya akan kehilangan beberapa juta dolar untuk kontrak barunya karena kita tahu dia akan jadi free agent off season ini jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah ini sudah akhir dari era big three-nya Golden State Warriors kalau gue bilang sih enggak I think Klay akan mau balik lagi dengan Golden State Warriors even dengan harga diskon menurut gue karena tadi abis game lu bisa lihat Klay itu kayak merhatiin semua fans di Sacramento Kings he was soaking it all in menurut gue dia kayak bener-bener mencoba untuk menerima semua itu tadi atmosfernya di lapangan lu bisa lihat itu lu bisa lihat dia kayak enggak mau lepas itu lah menyelesaikan eranya dia di Golden State Warriors dengan zero point gila masa lu mau meninggalkan legacy lu sebagai Klay Thompson yang juara 4 kali sama Warriors lu mau meninggalkan Warriors dengan zero point kalau gue sih bilang kayaknya dia akan balik lagi sih walaupun sorry gue feeling-feeling gue sih dia akan balik lagi Steph Curry sama Steve Kerr pun juga udah bilang they will need staff to be back sorry they will need Klay to be back with them next year tapi kalau mau pindah ya Clippers gue sih gak nolak sih kalau Clippers gue ada uang untuk bayar dia come home Klay come home to the Clippers ya kita punya lapangan baru punya stadion baru mungkin curse-nya udah ilang tahun depan siapa tau kita bisa jadi juara punya 5 cincin why not kan Klay tapi Warriors gila sih ini tim paling mahal 382 juta dolar spending-nya untuk salary tahun ini dan gak masuk playoff Chris Paul 19 season zero ring pertama kalinya dalam 14 season terakhir dia gak masuk ke playoff kita juga gagal melihat Steph Curry untuk masuk ke playoff tahun ini but Steph dia agak main jelek menurut gue walaupun nembaknya 8 dari 16 tapi gak maksimal permainannya dia hari ini dia hanya 22 poin it's gonna be a long off season banyak pemikiran untuk Mike Dunleavy dan juga front office nya gonna stay Warriors tadi juga si Joseph Nurkic ikut-ikutan juga nge-troll si Warriors dan juga Draymond Green that's all folks Draymond Green hari ini mainnya jelek banget sih gue gak tau dari kuartal keempat dia ngapain mau ambil bola out itu gue speechless sih itu bener-bener rookie mistake banget dia mau coba nyelamatin bola out pahal itu udah pasti bolanya gonna stay Warriors aja don't get it tapi ya Dub Nation semoga masih pada mau nonton time out setelah ini mungkin mengikuti update-update tim lain tapi Kings akan bermain lagi lusa melawan Pelicans untuk memperbutkan posisi 8 di Western Conference playoff dan Pelicans hari ini kalah juga at home 110-106 dari Los Angeles Lakers Pelicans apes banget sih tapi tadi hari ini setelah mereka kalah mereka juga tadi harus kehilangan Zion Williamson yang mengalami non-contact injury di sisa 3 menitan tadi itu kalau menurut Shams Zion ini mengalami cedera pada hamstring kirinya pas nyata poin ke 40-nya tadi kelihatin ya dia mengalami cedera tapi api sekarang kita gak tau dia akan out berapa lama we have to wait for the update statusnya Zion masih belum ketawa nanti lawan Kings gimana but they will need him though if they wanna secure the number 8 seat semoga Zion gak parah-parah banget sih cederanya Zion hari ini probably had one of his best game this season 40 point 17-27 field goal-nya dan juga 11 rebounds sebenarnya sih tadi pas Zion keluar offense-nya sih gak terlalu drop banget ya untuk si Pelicans cuma mereka gak bisa dapet key stops at the end gila man mereka di broke down by Austin Reeves bro Austin Reeves kita harus kasih kredit di 2 play terakhir menurut gue dia playmaking playmaking skillsnya pinter banget sih we gotta give him credit for that yang pertama of course dia dengan tenang bisa menemukan AD for an alley-oop reverse AD kosong banget di bawah itu kayaknya ada miscommunication juga untuk rotasi defense-nya si Pelicans dan yang terakhir di low ice in his veins di kosongin di corner itu juga ada miscommunication antara Dyson Daniels dan si Jay McCollum tapi kalau gue bilang sih itu lebih ke si Jay McCollum sih yang salah rotasi dia harusnya rotasinya ke Austin Reeves karena Dyson mencoba untuk menutup jalannya si Austin Reeves jadi dia men luar biasa aja sih tadi si Austin Reeves menurut gue dengan tenang bisa menemukan temen-temennya Austin Reeves hari ini 6 assists dan juga 16 points ya setelah itu free throw ada 6 ya kayaknya ada 6 free throw Lakers masuk semua free throw-nya to seal the game sih tapi Brandon Ingram dan si Jay McCollum sih utang minta maaf si jaman Zion sih menurut gue karena mereka mainnya jelek banget hari ini mereka berdua combine 8 dari 27 tembakannya dan hanya 20 point 20 point dari 2 scorer dari 2 scorernya Pelicans hanya 20 point aja dan ya kalau mereka gak bisa produce mereka akan susah sih untuk ngalahin Lakers tadi itu ya tapi Opa LeBron top scorer dengan 23 point D-Low 21 point 6 assists Anthony Davis big double-double 20 point 15 rebound walau punya ada concern tentang pinggangnya but he looks okay today untuk Anthony Davis defensive Lakers sih defensive Lakers looks really good today tadi Gabe Vincent pun menurut gue juga di bawah pertama memberikan menit yang diharapkan sama fans Lakers akhirnya itu adalah role-nya sih role-nya dan juga yang diharapkan sama fans Lakers dari Gabe Vincent dia 9 menit eh sorry 18 menit main 9 point 4 rebound 1 assist tapi tadi saya memang dia kok gak ada sprint ankle hopefully he could still play in the next game juga along Denver Nuggets but itu adalah yang diharapkan dari Gabe Vincent oleh Los Angeles Lakers tapi Opa what can we say about Opa Opa Lebron was crazy today ada satu gerakan dimana dia show his footwork untuk nge-fake si Zion Williamson itu kelas banget sih teaching the young boy some footwork tapi Opa juga took charge gila pengen sacrifice his body ditabrak sama Zion kalau gak salah tadi ada satu lagi dia juga took charge ditabrak sama si Herbert Jones jadi Lebron just doing everything for the team as well untuk bisa membantu Lakers masuk ke bubble playoff dan keliatannya kalau gue lihat dari dari aura dan dari vibes ini kayaknya fans Lakers keliatannya cukup optimis sih masuk ke bubble playoff melawan the defending champion Denver Nuggets kita tahu last season mereka diswap lalu juga banyak trash talking during the championship parade Lebron and AD pun udah touch on it pas lagi media day before the season tapi Lakers ya man they playing really well Lakers lagi menang 12 dari 15 pertanyaan terakhir so this is a good trend untuk masuk ke series melawan si Denver Nuggets ini Denver Nuggets a long break so Lakers bisa aja upset mereka nantinya di game pertama menurut gue ini juga lagi ada meme satu yang kayaknya mulai dari tips lalu karena ini jadi joker joker yang gak kemana tapi ya memenya bilang ya he gonna spank the Lakers ini memenya cukup viral but harusnya sih Lakers bisa compete I believe Lakers will play better than last year kok last year ketemunya di conference finals mungkin bensinya habis sekarang kan ketemunya di first round of the playoff kan ketemunya di first round of the playoff mungkin energinya masih banyak sekarang ini apalagi dapet istirahat dia baru-main hari Minggu ya hari Minggu sekarang ini hari Rabu jadi kita dapet 3 hari break dapet 3 hari break lumayan disini untuk Lakers menurut gue I think ya AD bisa bisa terapi suntik-suntik dulu lah itu pinggangnya biar mantep lawan Jokic Lebron 3 hari wah man what a break for Lebron Lebron gonna be really fresh melawan nanti pemain-pemain Nuggets so I got the Lakers in game 1 tapi menurut gue sih tetap Nuggets sih kayaknya in 6 games nanti itu jadi I'm so sorry Lakers fans gue bilang masih Nuggets sih yang menang sih kayaknya untuk series tersebut tapi ya itu adalah kelas timeout hari ini guys wah tiba-tiba Jakarta hujan sekali hujannya deras sekali kita harus ke Bogor semoga gak banjir ya Sire of the Day kita gak perlu bahas lah ya siapa lagi kalau bukan Clay Thompson lah Clay Thompson 0-4-10 dalam 32 menit cause the team that game menurut gue cause his team that game dan ya man just a sad sad day for Clay Thompson that is why he is the Sire of the Day prediksi let's go with the Philadelphia 76ers team besok walaupun gue tau Jimmy Butler baru punya pacar baru baru punya pacar baru kami lah KBO tapi kayaknya Joel MB Tyrese Maxi tomorrow man at home harusnya mereka bisa sih ngalahin si Jimmy Butler jadi itu adalah preksi gue untuk besok and ya once again guys thank you so much for watching timeout today terima kasih kita udah sudah sampai di akhir acara hari ini semoga kalian nonton secara full really appreciate that dan ya gue akan edit lalu setiap-siap ke Bogor pastikan kalian kasih like kasih komen dan pastikan juga kalian bantu untuk share juga kepada temen-temen kalian kalau gitu guys I gotta go after this anyway once again thank you so much guys for watching and we'll see you guys again very soon peace out everybody Sampai jumpa di video